Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my youtube channel Hari ini sesuai janji mas-mas sinis Mas-mas sinis bakalan cerita horror part 2 Soalnya kan yang kemarin, yang part pertama udah tuh Sekarang yang part 2 Ada 3 cerita sih cuma Cuma yang pertama itu udah sering, gak sering ya Biasanya mas-mas sinis kan dulu sering live ya Itu biasanya orang nanya mas-mas sinis ceritain Tapi yang 2 ini dibastikan belum ada yang pernah denger ceritain Oke, yang pertama Mas-mas sinis itu pernah dinas langsir Malam periuk itu mulai naik jam 00 Sampai jam 8 pagi itu ada di periuk Jadi kalau kerja ya biasanya kita dateng itu Langsiran, langsiran itu kegiatan memindah-mindahkan kereta Menyusun kereta Atau mindahin dari jalur satu ke jalur lainnya Nah, pas langsir itu sampai jam sekitar jam 3an lah Nah, setelah saya jam 3 Biasanya mas sinis itu istirahat Dibangunnya itu sekitar jam setengah tujuan Nah, mas-mas sinis Jam setengah lima itu Padahal kan jam 3 baru istirahat Otomatis gak ada kerjaan lagi ya Biasanya itu emang gak ada kerjaan Kerjaannya itu adanya setengah setengah tujuh pagi Nah, jadi jam setengah lima pagi Mas-mas sinis itu Seperti ada yang narik teman-teman Jadi ditarik itu kakinya mas-mas sinis Bukan kaki ya Celana Celananya mas-mas sinis Mas-mas sinis kan agak apa ya Masih setengah sadar ya Soalnya kan nyantuk banget ya Baru tidur sekitar Paling sejak Mas-mas sinis matanya yang berkebuka Mas-mas sinis lihat orang Jadi orang itu pakai baju Seperti-ti-ti berflangsir Pakai oran Sama hilang putih Kebetulan mas-mas sinis tidur di samping Pintu Pintu masuknya ke kamar Jadi dia di pimpin pintu itu Sambil Gak ada belakang Jadi mas-mas sinis gak tahu Ngapain ya kataku Pas mas-mas sinis lihat jam kan Setengah lima Nah, saking ngantuknya Mas-mas sinis tidur lagi dong Soalnya Gak mungkin banget lah Setengah lima Soalnya kan baru beres Setengah lima Terus mas-mas sinis saking ngantuknya Tidur lagi teman-teman Pas tidur Mas-mas sinis Denger itu suara Seperti gamelan Jadi di kuping mas-mas sinis Sebelah kanan nih Gamelan Kayak gamelan Nah, selesai gamelan Selama Lima detikan lah Ada yang nyinden Begitu kan Di kuping mas-mas sinis Ada yang nyinden Oh, itu kenceng banget Di kuping mas-mas sinis Itu deg-degan banget ya Namanya juga Waktu tidur Tinggian Kebetulan itu mas-mas sinis Bisa melek Tapi gak bisa gerak Namanya tinggian Cuma di kuping mas-mas sinis itu Wah, kenceng banget itu Nyindennya Nyindennya pake bahasa Jawa Begitu kan Jadi mas-mas sinis Gak begitu ngerti ya Kalau jawa halus ya Soalnya itu lagu siniden Jadi mas-mas sinis berusaha itu Bangun ya Gak bisa Terus itu nyindennya Pengen banget Di kuping mas-mas sinis Nah Setelah itu kebangun Dan disana itu kan ada 6 kamar Kebetulan mas-mas sinis tidur Empat orang disana Yang denger itu mas-mas sinis doang Mas-mas sinis pindah lah Ke kamar yang kosong Satu lagi kan Kasur maksudnya Pindah ke sebelahnya Tep-tep temen-temen Kayak gitu Jadi di kuping mas-mas sinis Pas tidur Tidur bentar ini Langsung Itu Deg-degan banget itu mas-mas sinis Gila kata gue Ini baru pertama Mas-mas sinis dikini Soalnya itu kebetulan Mas-mas sinis Beberapa minggu setelah Monten Banker yang ada di Priuk Kalau kalian pengen tau Banker yang ada di Stasiun Tanjur Priuk Scroll aja ke bawah Nah setelah monten itu Mas-mas sinis Udah jarang nih ke Priuk Nah setelah ke Priuk lagi Menurut langsung Dinyanyiin Nyinden Gini Wuh itu rasanya Dan akhirnya mas-mas sinis Gak tidur sampai setengah tujuh Dan di setengah tujuh Mas-mas sinis Langsung dong Keputugas langsir Nanya Bang Kenapa sih Kok gue dibangunin Siapa yang dibangunin lo di Lah Kemarin Tadi Setengah lima Gue Melihat curulang Sir Dia ketawa Soalnya Kejadian itu Gak cuma mas-mas sinis Ada beberapa orang yang Lihat kayak gitu juga Maksudnya Bisa berubah bentuk lah Itu makhluk halus Dari situ Mas-mas sinis sekarang Kalau tidur disana Malam-malam itu Kalau sendiri Agak-agak ngeri sih Soalnya tempatnya emang Zaman Belanda banget ya Bangunannya ya Kalau kalian yang pernah Ke stasiun Tanjung Priuk Teman-teman bakal tau Kalau tempatnya seserem itu Gak serem sih Tempatnya itu Sejadul itu Dan juga Masih Kuno banget Nah Kedua Nah yang kedua ini Mas-mas sinis Di Tahun 2023 Jadi Kebetulan Mas di Cirebon itu Tempat istirahat Mas sinis itu Lagi di Renov Mas-mas sinis Tindur lah Di salah satu hotel Yang ada di Cirebon Mas manis Gak mau nyebutin Soalnya Takut Bikin namanya jelek Atau gimana Tapi mas-mas sinis Gak ada maksud ya Mas-mas sinis Hanya cerita aja Jadi mas-mas sinis Jadi mas sinis itu Dipindahin dia Hotel tersebut Gara-gara Mas itulah Di Renov Beberapa kamar Hampir 10-20 kamar Di Renov Jadi tiap Mas sinis yang dateng Pasti nginepnya Di hotel tersebut Nah singkat cerita Hotel ini kan Hotel Tua ya Kalau menurut mas-mas sinis ya Soalnya Di dindingnya itu Ada Bukan di dindingnya Di belakang pintunya itu Ada semacam tulisan Sejak 19 berapa gitu Jadi Itu yang membuat Mas-mas sinis Berpikir ini Hotel udah tua Soalnya dari segi bangunan Juga udah Jangan Kayak jaman dulu lah hotel Singkat cerita Tidur disitu Amal Kan cuma istirahat Bentar yang paling 8 jam Selesai tidur Siap-siap Mau berangkat lagi malam Kebetulan itu Ka 9 Kalau masyarakat Nah pas Mau keluar hotel Mas-mas sinis itu Dengar seperti Kerincingan gitu Apa ya Kerincingan Lonceng apa ya Kerincingan lah Kerincing gitu Kerincing Ntar mas-mas sinis Carilah suaranya ya Seperti itu Kerincing Kerincing Kayak gitu Nah kebetulan yang denger Di hotel itu Cuma mas-mas sinis Jadi mas-mas sinis Langsung ngomong Ke mas-mas sinis ya Pak Bawa apaan Kok bunyi Kerincing-kerincing Apaan Gagak ada Gue gak bawa Apa-apa Apain Gue bawa gitu Terus Kita jalan dong Ke stasiun Itu aman Kita assessment Kita cek kesehatan Itu aman Setelah di lokomotif Setelah Aplusan mas sinis Di lokomotif Bunyi guys Tapi kecil banget Bunyi Kerincing Pak Denger gak Saya bilang Apa ya Gak tau Coba Pak Di tas Dilihat dulu Mas-mas sinis Gitu ya Kita cek lah Di tas Gak ada temen-temen Sering berjalan Terus Kerincing Gitu terus Terus kadang Kerincingnya Kenceng Temen-temen Kerincing Kan kita kaget Tiba-tiba Kayak gitu Terus Pak Apaan Pak Gak tau Itu selama kita berjalan Dari stasiun Cerokbon Gitu terus Temen-temen Tapi gak nentu Bunyinya Kadang pelan Kadang kenceng Dan kadang lama Baru bunyi Kadang pelan Aneh itu Kerincingan Itu Menurut mas sinis Bikin merinding juga Soalnya kita berdua Ka9 itu Sekitar jam 1 pagi Itu berangkat dari Cerokbon Kerincing Kerincing Gitu Kerincing Soalnya mas mas sinis Pernah liat film kan Kalau kayak gitu kan Ditaruhnya yang di mayat-mayat Ya Biasanya kalau di luar negeri Itu ditaruh di kakinya Nah Itu bisa bunyi Itu kerincing 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 Mas pesis Mikirnya disitu Nah Kebetulan Nyampe stasiun Pegaden Cerebon ke Pegaden Itu kurang lebih Sejam lah Itu Pas ada Taspat Jadi taspat itu Ada kecepatan tertutup Yang harus ditaati mas sinis Jadi disitu ada taspat 40 Jadi kita Berjalan itu 40 km per jam Nah Jadi disitu Setelah lepas kecepatan 40 itu Tidak ada bunyinya Teman-teman Sama Mas sinis itu Kayaknya udah turun Setannya Bilang gitu Teman-teman Kita ya Gimana ya Percaya Tidak percaya Tapi Itu Cerita real ya Dari mas mas sinis Kalau Emang ada bunyi Kayak gitu Mulai dari hotel Itu sampai Kita itu Pura-pura Enggak Denger lah Biarin aja lah Mau bunyi Mau enggak Saya kadang kenceng Ngagetin teman-teman Kadang Kerencing Kenceng Kadang kerencing Kalau pas Kerencingnya itu Kenceng Itu kan ngagetin ya Soalnya kan kita Sebelah-sebelah Kerencing Kita langsung nengok gini dong Ah Nggak biarin Ketiga Ini yang terakhir Jadi mas mas sinis Pernah Cerita juga ini Kalau di petak jalan Kelari Kelari kerawang ya Iya Kelari kerawang itu Ada kuburan cina ya Kalau salah koreksi ya Jadi Dulu mas mas sinis Pernah Setengah Empat pagi Jadi Disitu Pernah Tiba-tiba Lampu baca Di lokomotif itu Kedip-kedip Nah ini Kebetulan kemarin kan Cerita-cerita Pas Dinasya bang Gue kemarin Lewat sini Sama pak ini Gue ngalamin Kayak gini loh Serius Iya Gue juga Dia cerita itu guys Dia cerita disitu Ngeliat Cewek Disitu Jadi Awalnya kan bau Kalau bau-bau Itu udah sering banget lah Nggak usah diceritain Awalnya bau Nah kebetulan disitu kan Kuburan itu Kalau tiap Pagi sama sore itu Banyak Orang nyebrang Nggak tau Kayaknya Di Ujung kuburan itu Kayaknya pabrik Jadi banyak yang Orang lalu lalang Jadi kayak ada paugahnya gitu Jadi ada sebarang Gubuk Di gubuk itu Si masinisnya ini Ngeliat teman-teman Ada Cewek Pakaian putih semua Duduk disitu Dan rambutnya Kedepan Gini semua Nah jadi Pada melihat gitu semua Dan yang melihat itu Cuma Masinisnya doang Asistennya yang melihat Padahal kan Kalau dari segi Jarak Pandangan Itu yang melihat itu Lebih ke asisten Soalnya sebelah kiri Itu yang melihat Masinisnya doang Dia kalah gitu Terus Setelah Lewat Baru dia cerita Bahwasannya Dia Melihat sosok itu Cuma ya Namanya Makhluk gitu ya Teman-teman Percaya atau enggak Tapi Itulah Cerita horor Mas-masinis Yang Cuma Ada Tiga aja Jadi jangan ditanya lagi Mas cerita horor Mas-masinis Gak mau Teman-teman Ngerasain Horor-horor Lagi Kalau ketemu langsung Itu Deg-degan juga Mas-masinis Yang pertama Dinyanyiin Lagu Jawa Itu Itu Rasanya Deg-degan Parah Seumur-umur Itu Kayaknya Kejadian Parah Melerikan Ya Langsung Dinyanyiin Di kuping Jadi Kalau Yang Mas Cerita horor Jangan Mas 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 Juga Gak Mau Ketemu Setan Mulu Oke Teman-teman Ini Cerita horor Yang Singkat Aja Gak Usah Lama-lama Terima Kasih Yang Udah Nonton Yang Udah Gak Nyek Videonya Terima Kasih Banyak Untuk Support 100k Mas Mas Sinis Dapet Silver Button Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe My YouTube Channel Bantu Channel Mas Mas Sinis Berkembang Sehingga Mas Mas Sinis Terus Kasih Konten Yang Menarik Buat Teman-teman Semua Air Kata Seperti Biasa Salam Dari Lokomotif Biasa